Halo, pertama-tama kami menyediakan penerjemahan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman. Secara simultan, Anda bisa memilih bahasa yang ditutupkan dengan mengklik tanda blog pada layar Anda. Diskusi ini menggunakan metode Fistball. Jadi Anda memiliki tempat di panel diskusi. Jika Anda ingin menyampaikan komentar, pertanyaan, ataupun bentuk lain sesuai pilihan Anda, silakan klik tanda angkat tangan. Nanti Anda akan ditanya oleh moderator belakang layar kami apakah Anda akan bergabung dengan menggunakan kamera atau menggunakan suara saja atau audio. Kemudian pada saatnya nanti Anda akan diberi akses teknis untuk bergabung. Ketika mulai berbicara, tolong disampaikan dalam bahasa apa Anda akan berbicara agar penerjemah kami dapat bersiap-siap. Sangat baik apabila Anda dapat berbicara dengan menggunakan headset yang memiliki mikrofon agar penerjemahan dapat dilakukan setiap baiknya. Saya juga ingin mengingatkan Anda dan juga saya sendiri untuk tidak berbicara terlalu cepat agar semua perkataan dapat diterjemahkan dengan baik. Anda dapat mengangkat tangan selagi pembicara menyampaikan masukan. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan atau komentar Anda di kolom chat. Namun demikian kami sangat mengharapkan diskusi langsung karena diskusi ini dalam format fisbol. Partisipasi aktif Anda sangat dinantikan dan kegiatan ini akan direkam. Baiklah kita akan memulai. Selamat bergabung dalam seri dialog di Kolonaisin AID. Selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Laksmi Safitri dari Pian Indonesia, bagian dari Jejaring Pian Internasional yang bekerja untuk realisasi hak atas pangan dan bisnis secara global. Kami berharap meskipun bumi semakin panas, banjir dan gunung meletus, serta kerusuhan sosial ada di mana-mana, Anda tetap dapat bergabung dengan kami dalam kondisi sehat dan dalam semangat solidaritas. Saya mungkin perlu menyampaikan sedikit bahwa Decolonaisin AID adalah sebuah seri dialog dalam tiga bahasa yang diselenggarakan oleh Medico International Institute Musintou, Department Global South of the Guter University Frankfurt Amain. Inisiatif ini merupakan sebuah respon atas berbagai pandangan dari aktor-aktor kritis bahwa kita memerlukan sebuah dikolonial turn dalam kajian-kajian pembangunan dan prakteknya untuk mengurai akar dari relasi kuasa yang memproduksi dan memapankan kira-kira sosial berdasarkan gender, ras, jenis kelamin, dan kelas yang menjadi watak dari dunia modern. Kami ingin menjadi bagian dari pembentukan keyakinan atas masa depan yang lebih baik bagi semua dalam kondisi krisis ini. Nah pertanyaannya adalah dalam hal itu di mana bantuan harus diletakkan? Dapatkah bantuan digeser menjadi solidaritas dalam skala planet? Atau sesungguhnya bantuan berperan sebagai penghalang dari solidaritas itu? Diskusi terakhir pada tanggal 27 November 2022 adalah tentang Development and Aid in the Master's House Unraveling the Architecture and the Imaginaries of the Master's House. Pembicaranya adalah Sima Luipert, seorang aktivis HAM dan perubahan sosial dari Namibia. Diskusi pada hari ini akan membedah masalah The Master's Garden, Green Capitalism and Its Intersection with Green Neocolonialism. Barangkali seperti Anda semua memahami mekanisme dasar dari produksi kapitalis adalah ekstraksi material dari alam untuk diubah melalui tenaga kerja menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan. Janji dari kapitalisme hijau ini adalah untuk mempertemukan kepentingan pembangunan, pertumbuhan, dan perlindungan lingkungan hidup. Strategi ekonomi politik kemudian memunculkan model-model perdagangan dan penyelesaian karbon dan konsumsi berkelanjutan yang justru melancarkan jalan bagi negara dan korporasi untuk terus menghancurkan dan mengeksploitasi sumber daya bersama. Dan sekarang juga mencakup program-program pertanggung jawaban sosial dan perlindungan lingkungan yang berkedok hijau. Tetap saja penghancuran penghidupan masyarakat adat dan lokal di belahan selatan terkait erat dengan perubahan sosial ekologis di belahan bumi utara. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana penghancuran dan restrukturasi sosial ekologis ini sesungguhnya bekerja? Bagaimana kapitalisme hijau bersilangan dengan wacana pembangunan dan praktek-praktiknya? Bagaimana bantuan dan pembangunan dapat menjadi bagian dari transformasi sosial ekologis secara global yang berkeadilan dan dapat membangkitkan solidaritas transnasional melawan kapitalisme hijau? Mari kita menengok sebentar ke Indonesia. Ada satu fakta. Ternyata Nemo sudah ada di CD bersama-sama kita. Barangkali sebelum mendiskusikan Indonesia, saya ingin memperkenalkan dulu pembicara kita. Halo Nemo Besi. Saya akan beralih ke bahasa Inggris. Nemo Besi adalah Nigerian Architekt, Environmentalist, Activist. Nemo Besmi, seorang Activist, dan Direktor Think Tank in Nigeria, di Linkungan di Nigeria, ya itu Health of Mother Earth Foundation. Dan merupakan Angota Komitee Pengaruh, Oil Watch International, Beliau Adalah Ketua, Friends of the Earth International, dan Mendapat, Direktor, Executive in Nigeria's Environmental Rights Action. Dia di Anagruhi, Right Livelihood Award, Nimo Besi, telah menulis, dan berbicara secara luas, dan tang dekradasi Linkungan, dan skarang Adakah Sampatan dan dekbicara secara secara. Alhamdulillah. Nimo Besi, menungu, dari saya secara chelas. I'll have to thank you for a moment. Thank you for your thank you for your thank you for a moment. Thank you for your thank you for to say Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang bersifat itu masih tetap sangat mendominasi yang lain. Dan kalau tidak ada perubahan, kita tidak akan menemukan solusi yang dapat. Kita harus memikirkan keadilan iklim dan juga harus memikirkan bagaimana dengan keanekaragaman hayati kita tangani. Dan itu juga kita lihat pada konferensi yang menyangkut hal itu. Jadi kita menghadapi banyak sekali masalah yang perlu dipecahkan. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali masalah itu sudah diketahui dan juga hal-hal yang mengakibatkan masalah CO2. Dan sekarang kita alami akibat-akibat yang sudah diramalkan pada waktu itu. Tiap orang mengetahui bagaimana hutan-hutan ditebang dan dilakukan deforestasi. Sekarang ada program RET yang semua pihak anggap baik, tapi terkait dengan itu terdapat masalah yang sangat besar. Oleh karena masyarakat, masyarakat lokal, die jauhkan dari hutan-hutan yang mereka butuhkan, yang di Alamese bagi lingkungan hidupan yang sangat penting bagi hidup mereka. Jadi masyarakat, masyarakat lokal harus diikuti serta kan. Memang kadang-kadang diikut serta kan, tapi banyak yang masih tetap dirusakkan oleh karena masyarakat lokal tidak bisa berpartisipasi sebagaimana harusnya. Memang kita membahas banyak sekali solusi berkaitan perubahan iklan. Dan juga hal-hal terjadi dalam kaitan itu yang justru meningkatkan ketidakadilan iklim. Dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk semua masalah itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menemukan solusi. Mereka harus dipertanggung jawabkan. Tapi hal itu tidak dilaksanakan, tidak terjadi. Dan setiap konferensi iklim, kita melihat hal itu selalu ada satu pilar, ialah pilar tanggung jawab bersama. Dan itu dasar keadilan iklim. Tapi kebenarannya lain. Justru tanggung jawab bersama itu masih merupakan sebuah prinsip bahwa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga harus bertanggung jawab. Tapi tidak dilakukan sebenarnya. Kita melihat itu dalam dokumen-dokumen seperti kesepakatan dan perjanjian yang sudah terjadi. Tapi semua itu hanya merupakan visi ilusi dan tidak dilaksanakan, tidak dijadikan kenyataan. Dan itu sebabnya banyak bangsa-bangsa yang masih sangat dalam keadaan yang sulit dan sangat tergantung dari negara-negara di kawasan utara bumi. Bangsa-bangsa atau negara-negara yang berkuasa justru melaksanakan apa yang mereka inginkan, Tapi tidak melihat hasil yang diusahakan. Dan dalam semua proses itu banyak hal yang diadakan oleh negara-negara kaya, tapi dipertanggung jawabkan kepada semua negara, tapi juga harus dilihat dalam perbandingan dengan volume emisi dari satu negara dan dari satu bangsa. Itu harus dilihat relasinya. Jadi tanggung jawab harus dibagi-bagikan. Dan itu juga harus dikaitkan dengan sumbangan dari negara masing-masing dengan persentasinya. Jadi itu harus dikaitkan dengan keadilan. Dan itu masalahnya dalam semua perjanjian dan kesepakatan yang dibuat. Kita melihat juga ada batas-batas emisi CO2, tapi itu juga hanya tidak dilaksanakan. Dan juga ada celah-celah yang ada sebagian di mana negara tertentu dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk itu. Tapi kita tidak akan bisa melihat hasil yang positif dengan cara demikian. Sebenarnya kita berada dalam perjalanan menuju peningkatan suhu bumi 2,7 derajat. Dan itu merupakan hal yang paling buruk sudah bisa dinilai sebagai bencana itu sendiri. Dan semua perundingan yang dilaksanakan justru mengakibatkan bahwa makin banyak emisi diutarakan ke udara. Di beberapa kawasan dunia ada lebih banyak sumber alam di garab, di eksploitasi. Dan itu harus diselidiki. Sebetulnya dunia kekurangan, kesediaan untuk merubah seluruh cara. Dan sebetulnya dengan kaya. Dan belum ada usaha yang cukup untuk menggunakan sumber energi yang terbaru kan. Dan sebetulnya itu yang paling terdast. Oh, saya sprechen ins Indonesia. Saya sprechen ins Indonesia. Bahasa Indonesia kedengaran? Suara saya kedengaran? Halo? Bisa dengar bahasa Indonesia? It seems that we lost the connection with Nemo. Maybe we should wait for a couple of minutes. Tadi kita menunggu, mungkin Nemo pasai kehilangan hubungan, mungkin kita menunggu tiga menit lagi. Mungkin Nemo pasai harus menyambung kembali. Kita menunggu. Barangkali sedikit memberikan poin-poin penting dari yang sudah bisa. Mungkin saya bisa menyambungkan poin-poin. Semua agreement global yang sudah terjadi pada saat ini, sesungguhnya adalah bentuk dari kolonialisme. Dan disitulah kemudian keadilan iklim menjadi penting untuk kita diskusikan bersama. Bagaimana itu dapat diwujudkan? Bagaimana itu dapat diwujudkan? Bagaimana itu dapat diwujudkan? Barangkali sambil menunggu, ada yang ingin menyampaikan pandangan? Silahkan. Oh, Nemo sudah bergabung dengan kita. Maaf, kita tunda dulu. Halo, Nemo. Are you already with us again? My apologies, my internet. No problem. Maaf, internet saya tadi terputus. Tidak apa, kita mengalami situasi yang sama. Silahkan teruskan. Tadi saya meneruskan dengan akhir penyampaian saya supaya kita bisa mulai dengan diskusinya. Tadi saya bicara tentang bagaimana negara-negara bisa menutupi celah emisi yang tidak adil. Dan juga program-program perlindungan lingkungan PBB dan negara-negara yang bertanggung jawab tidak laksanakan apa yang seharusnya mereka laksanakan berdasarkan tanggung jawab mereka. Jadi, harus dibuat sesuatu untuk menghalangi hal itu. Dulu dalam COP, banyak sekali orang yang didelegasikan ke sana. Dan sebelumnya sudah diumumkan satu dokumen yang menyangkut jarak-jarak CO2, tapi CO2 hanya dilihat dari atas dengan pandangan dari udara atau dari satelit. Jadi, tidak sebenarnya diperlihatkan, tidak diusahakan untuk mengurangi bahan bakar fosil misalnya. Dan juga di Afrika, Tanzania, Nigeria, dan sebagainya. Ada saluran yang menelusuri negara itu. Dan di situ juga bahan bakar fosil dialihkan. Dan juga delta sungai Nil itu paling kotor di dunia. Dan sejak 64 tahun digarap minyak tanah. Dan sekarang ada rencana pipeline baru, supaya gas dari sana bisa disalurkan ke Benua Eropa. Dan juga melalui Sahara direncanakan, diadakan saluran untuk minyak atau gas. Jadi kita harus usahakan, mencukkan diri dari bahan bakar fosil. Dan juga tapi Interes dan kepentingan kolonial masih tetap, berusaha untuk meng-exploitasi sumber itu, supaya cara hidup di negara kaya itu mereka bisa teruskan, dan tidak mau berubah. Itu memang merupakan neokolonialisme, jadi kolonialisme dalam bentuk baru. Ada cukup banyak debat dan diskusi, tapi tidak pernah dikatakan bahwa bahan bakar fosil harus dihilangkan dari energi mix. Jadi eksploitasi bahan bakar fosil seperti batubara itu harus diusahakan untuk direm dan diberhentikan. Kita harus berusaha dalam hal itu, tapi hal itu tidak terjadi, tidak dilaksanakan. Oleh karena justru sumber energi fosil itu membawakan kita ke dalam keadaan di mana kita berada. Dan dulu bahan bakar fosil itu dieksploitasi dan digunakan. Dan kalau itu tidak diberhentikan, kita akan mengalami kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang luar biasa. Dan emisi CO2 di utara itu harus diberhentikan dan juga harus diekstraksi dari udara. Dan itu tujuan yang kita butuhkan untuk diikuti. Dan selanjutnya juga bahan bakar fosil itu tetap masih digunakan dan ada berbagai alasan yang digunakan. Jadi sumber daya itu yang lain yang ada tidak digunakan. Dan kalau kita meneruskan dengan cara yang sampai sekarang, planet ini akan terbakar, hapus. Dan kalau semua digunakan yang bisa dibakar, dan kalau kita melihat membatasi kenaikan suhu di bumi, jadi kita harus usahakan supaya CO2 harus disimpan di bumi atau di udara untuk jangka waktu yang panjang. Dan justru kawasan yang mampu menyerap CO2 itu tidak ada banyak dan di masa depan mungkin sudah tidak tersedia lagi. Jadi kita harus mengkolonisasi utara dan lingkungan di masa depan. Jadi juga masalah di masa depan adalah CO2 jika itu disimpan di utara atau di bumi di kawasan tertentu, berarti suatu waktu di masa depan itu menjadi masalah. Oleh karena itu, di kawasan mana, yang dimiliki negara mana, kita bisa menyimpan CO2 itu. Secara jelas kita bisa melihat bahwa pihak yang tergantung dari laut untuk budaya, untuk cara hidupnya, untuk spiritualitasnya, mereka akan mengalami efek yang merusak. Pasti ada pengaruh yang banyak sekali dan itu akan membawakan ketidakadilan yang berat. Sama dengan semua akibat neokolonialisme dan kita harus bertindak untuk menghalangi itu. Dan kita tidak boleh memanipulasi alam, melainkan kita harus hidup dengan harmoni dengan lingkungan hidup kita. Dan kita harus juga memikirkan apa, siapa dan apa yang telah menjadi korban dari cara yang sampai sekarang. Dan juga di konferensi iklim, para aktivis, aktivis itu cukup gembira oleh karena keadilan ikut di pertimbangkan. Tapi tidak diadakan dana yang efektif untuk perubahan iklim. Misalnya nanti 100 miliar dan semua uang itu yang pernah dijanjikan, tidak pernah kita mendapatkan dana itu. Mungkin tahun depan, tahun 2023, akan diadakan perundingan pihak mana memberikan dana dan pihak mana menerimanya. Jadi kehilangan itu yang dialami untuk loss and damage itu seharusnya diarahkan kepada negara-negara yang paling membutuhkan bantuan itu. Terutama negara-negara yang paling lemah, yang paling berkebutuhan. Dan itu masalahnya yang ada di meja di depan kita yang betul harus ditangani segera. Dan yang diutuskan di konferensi dari negara mereka, kadangnya kita tidak bertanggung jawab. Dan kalau tanggung jawab yang historis itu tidak diterima, berarti masalah loss and damage itu tidak bisa berfungsi. Kalau pihak yang bertanggung jawab tidak mengakui tanggung jawabnya. Dan itu harus diperundingkan di seluruh dunia. Itu berarti bahwa ada pihak-pihak yang harus mengakui tanggung jawabnya dan harus memikul tanggung jawab itu. Dan semua hutang-hutang itu harus diimbangi dengan pembayaran. Jadi kerusakan dan akibat perlindungan iklim yang tidak dilaksanakan harus diimbangi dan dibayar. Jadi saya meneruskan dalam bahasa Indonesia. Dan pertanyaan yang barangkali sangat penting untuk dijawab adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Tanpa bisa menjawab itu dan mempertanggung jawabkan kerusakan yang sebetulnya sudah terjadi jauh. Sebelum revolusi industri ditetapkan sebagai titik perubahan. Itu bisa disebut sebagai, itulah yang disebut sebagai dekolonisasi. Demikian disampaikan oleh Nemo. Kawan-kawan sekalian, saya sudah melihat ada satu tangan dinaikkan. Silahkan, Denise. Ada pertanyaan atau seseorang yang ingin berbicara dengan kami? Ya, terima kasih, Lakshmi. Dan siapa yang ingin menyambung dan tadi yang sudah angkat tangan, itu Silke. Silahkan. Silahkan. Silke, you can now unmute your microphone and speak if you like. Silke, bisa membuka microphone dan bisa bicara sekarang. Silahkan, Silke, bicara dengan kita. Mungkin ada masalah, jadi kita memanggil orang yang kedua, yalah itu Radwan. Silahkan. Silahkan. Halo, Radwa. Are you with us here? Ya, Radwa is coming to the stage. Radwa datang dan sekarang bisa bicara dengan kita. Ya, terima kasih banyak. Untuk pembukaan yang sangat menarik dan input dari Nemo dan juga dari Lakshmi, saya tadi dengar sebagaimana Lakshmi bilang pada awalnya bahwa dekolonisasi dan dekolonisasi dan kapitalisme hijau dan juga semua konsep pertumbuhan dan pembangunan, dan juga eksploitasi alam yang dilakukan. Dan itu merupakan pada dasarnya sistem ketidakadilan iklim. Dan Anda kedua sudah mengatakan dan mungkin juga ada kontribusi dari yang apa, kaitan antara kapitalisme hijau dengan eksploitasinya dan juga sebagai Nemo tadi bilang bagaimana model bantuan yang bisa dikembangkan. Mungkin ada beberapa argumen-argumen lain yang bisa menarik. Terima kasih. Baik, barangkali sebelum saya persilahkan kepada Nemo, saya ingin menjawab sedikit. Sebagai salah satu contoh, Indonesia telah menerima bantuan dari Green Climate Fund, itu sebesar hampir 200 juta dolar. Karena dinyatakan telah berhasil melaksanakan program RIDD+. Tapi pada kenyataannya, RIDD ini antara tahun 2014 sampai dengan 2016 yang dinyatakan berhasil itu, telah menciptakan konflik agraria, diskriminasi rasial, dan genosida di Papua, dan militarisme yang meluas di Indonesia. Kenapa demikian? Karena proyek-proyek restorasi ekosistem yang diberikan oleh dana bantuan ini telah menyebabkan banyak orang digusur, mengalami pemiskinan, dan bahkan mengalami kelaparan dan malnutrisi. Dan proses ini juga dibantu oleh aparat keamanan yang seakan-akan memiliki impunitas. Nah ini sangat berbahaya dalam artian ternyata pembangunan dan bantuan itu bukan seperti yang disampaikan oleh Nemo, bukan menciptakan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang dibayangkan, tetapi bantuan dan pembangunan dalam bentuk kapitalisme hijau ini sekedar memperlancar proses ekstraksi sumber daya alam. Barangkali Nemo juga ingin menyampaikan pikiran dan jawabannya. Silahkan Nemo. Nemo, would you like to share with us also about your thoughts? Please. Mungkin ada yang mau menyambung pemikirannya di sini. Mungkin ada yang mau menyambung pemikirannya di sini. Anda lihat di chat box? About how aid could help to reduce the damage of some areas? Ya, sure. Sure. No problem. Okay. All right. Thank you. Dan bagaimana, kebanyakan yang kita lihat, itu memang bantuan yang dibrikan kepadah pembangunan pada umumnya tidak transparent. Dan memang tidak ada apa yang bisa dibuat di situ, ya itu supaya di chatikan lebih bantuan itu harus men di chatikan demokratis. Yang diperlukan adalah bantuan dari bawah ke atas, bahwa masyarakat lokal mendapat apa yang diperlukan. Dan itu diperlukan dalam satu sistem multilateral, tapi pemerintah bisa memberikan bantuan dan sumbangan kepada itu. Tapi kita harus pertama-tama melihat keadaan di wilayah tertentu. Dan kalau bantuan itu hanya diberikan kepada negara dan pemerintah, berarti status quo yang diperkokoh. Dan itu satu ekonomi yang sama sekali tidak melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat dan penduduk sesempat. Dan negara-negara pemberi bantuan, yaitu negara donor, jangan menginvestasi kepada satu usaha-usaha yang berdampak negatif di tingkat lokal. Pendanaan harus digunakan, bahwa masyarakat itu bertindak dengan lebih baik, bahwa aktivitas yang merusak dari perusahaan-perusahaan besar dan konglomerat itu memang dihentikan. Dan itu menjadi pengalaman saya di Nigeria. Kami memang ada kebijakan politik yang besar untuk Delta Niger. Tetapi orang penduduk setempat memang merasa kekurangan, mereka menjadi sakit, ada dampak negatif di banyak tempat dengan kerusakan lingkungan dan perusahaan yang bertanggung jawab atas hal itu. Memang tidak ditunjukkan dan menjulitkan dan menaksamkan masalah itu. Selain itu, ada pertanyaan mengenai struktur kolonial. Dan kadang-kadang memang saya ditanya, apakah saya mau memboykot kop, tetapi sebelum kop 2007 memang sudah ada counter kop atau kop yang melawan, yang memajukan idei yang ada alternatif, alternatif terhadap kop. Tetapi kalau kop diboykot, masih ada acara-acara lain dari masyarakat sipil, tapi sering sekali kerjasama, itu dilakukan dengan para perusahaan yang menjadi sumber masalah. Masalah itu. Jadi yang kita perlu satu counter kop yang global, itu memang terjadi di Kolumbia pada tahun 2010. itu satu organisasi dari masa earth. Dan semestinya ada acara global ini harusnya diadakan pada setiap tahun supaya memang argumen-argumen harus dimajukan. dan para pemegang kuasa dihadapkan dengan pengalaman penduduk setempat. Tapi memang sejak ada kop, pada akhirnya memang solusi-solusi yang sebenarnya harus diadakan, itu memang tidak diwujudkan. jadi, yang juga harus dihantikan adalah Militarisme, dan memang itu mendapatkan banyak banyak, sedangkan tidak ada miliar untuk lindungan iklim. terima kasih untuk Nimo dan Lakshmi, dan terima kasih juga kepada para yang mengatakan pertanyaan. dan terima kasih, bahwa sudah Thema Solidaritas dan Counter Cop sudah di Singung. Deborah sebentar lagi akan juga dimasukkan ke dalam panel. Sekarang sudah ada Deborah bisa mengajukan pertanyaan. terima kasih untuk informasi yang sangat menarik ini. ada pertanyaan mengenai hal-hal yang sudah di Singung sebelumnya, itu mengenai negara negara slatan, bahwa memang kita lihat bahwa ada satu sistem aspek teritorial, dan juga yang di Singung, yaitu ada strategi atau siasat dari bawah ke atas, dan juga perlu ada pemberdayaan masyarakat-masyarakat sedempat. dan mestinya kebijakanan dan siasat kita juga harus disesuaikan dengan itu. Dan apabila fokusnya selalu ada pada perlindungan iklim, apakah kita selalu memperhatikan worst case scenario, atau bagaimana kita bisa mengwujudkan satu pembangunan dari bawah ke atas. Terima kasih untuk Deborah. Itu memang lebih semacam komentar. Saya memang stuju dengan apa yang dikatakan oleh Anda. Saya harap bahwa ada transisi ke energi terbarukan yang juga akan mengadakan satu pembangunan yang lebih demokratis. Kami yakin bahwa yang diperlukan adalah definisi baru mengenai pembangunan. dan pembangunan itu tidak sesuatu yang hanya punya satu model, dan tidak selalu ada model yang sama. Dan kita juga harus melihat bahwa ada alternatif. Kita harus menentukan bagaimana, di mana kita, dan bagaimana akan jadinya di masa depan. Jadi kita melihat bahwa model konsumsi harus diubah. Hubungan kita dengan manusia lain dan alam juga harus diubah dalam hal perubahan iklim. yang diperlukan, yang harus diutamakan yaitu biodiversitas, jadi aneka ragaman hayati. Dan apabila kita lebih melihat kepada alam, kita pasti akan mengadakan approach yang lain dan pendekatan yang lain. Dan sudah ada beberapa usulan dari Amerika Latin dan Afrika dengan punya cita-cita apa itu hidup yang baik. Dan dalam hal hidup yang baik itu tidak hanya melihat hal-hal yang material, tapi material dan bagaimana apa yang kita punya dan memiliki. Tapi kita juga harus melihat relasi kita kepada manusia lain dan kepada alam. Jadi tidak hanya melihat kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kepentingan pihak-pihak yang lain. Dan kalau kita bisa mengubah seluruh struktur, itu berarti kita harus rendah hati dan harus menerima bahwa kita harus menerima kesadaran bahwa jalan yang ditempuh itu ke arah yang tidak tepat. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain atau ada kontribusi lain? Ada beberapa pertanyaan di chat yang bisa saya bacakan, tapi Anda juga boleh ikut ke dalam panel. Ida bertanya di dalam chatnya bagaimana relasi antara hutang dan iklim. Apakah itu satu melihat hutang iklim? Terima kasih atas pertanyaan itu. hutang yang ada yang dikatakan harus ditanggung oleh negara-negara selatan. Itu memang harus dihapuskan. Karena kita melihat bahwa bantuan tidak sampai ke dalam negeri. Jadi, kami menjadi satu pihak ekspor dari dana. Kami lihat bahwa tidak ada dana keluar daripada masuk. Jadi, hutang yang ada. itu memang juga satu hal penilaian bahwa negara-negara mau meminjam, mau berkredit. Dan hal ini hanya memperdalam kesenjangan dan ketidaksamaan, ketidaksamarataan yang ada. Jadi, dan akhirnya negara itu hanya harus tetap membayar kembali hutang-hutangnya. Oleh karena itu memang harus ada penghapusan hutang. Dan kita harus melihat seluruh struktur ekonomi. dan juga dalam hal IVF. Dan karena mereka itu tidak ingin melihat seluruh dunia. Tapi mereka itu sebenarnya yang menentukan itu hanya beberapa negara yang berkuasa, yang memang memaksa negara-negara lain untuk berdindak, sebagaimana dikatakan oleh institusi internasional itu. Dengan akibat bahwa sistem yang ada dan yang masih berjalan baik itu dihancurkan di negara tersebut. Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa dalam situasi hutang dihapuskan, kita semua akan ada lebih banyak dana dan sumber untuk mengatasi masalah iklim. Kalau kita melihat negara-negara yang dulu dicacah oleh Prancis, dan negeri Prancis tidak mengisinkan untuk memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam dari negerinya. Itu memang menjadi satu luka yang masih tetap ada sampai kini. Dan mereka itu tidak ada akses terhadap fond mereka dan sumber-sumber yang ada di negara itu. Dan jadi yang kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya memerlukan hutang itu? Apakah mereka yang ada hutang padanya atau pihak yang lain yang menjadi kreditor? Dan mungkin hubungan itu harus dibalikkan supaya mencapai keadilan. Jony atau Yoni juga ingin menyampaikan sesuatu dan saya juga ingin mengatakan kepada semua yang mau ikut dengan bertanya dan berkomentar. Jadi Yoni langsung boleh masuk ke panel. Apakah Anda percaya bahwa kapitalisme itu akan berakhir? Itu memang satu yang sebenarnya yang harus diatasi adalah secara sistem produksi kapitalis. Untuk bisa mengelesaikan masalah lindungan iklim, lindungan lingkungan dan lain. Karena kapitalisme itu hanya melihat pada akumulasi kapital dan modal dan tidak melihat hal sosial dan ikliman lingkungan. Well, thank you so much, Jony. Terima kasih, Jony. Saya setuju. Kapitalisme itu memang menjadi sumber dari pemanasan global. Karena masalah itu berakar pada konsumsi dan pada akumulasi kapital. dan ini memang sudah menjadi awalnya bisa mengatasi dan bisa memiliki sumber daya. Dan kalau kita ingin mencapai satu hidup yang baik itu berarti kapitalisme harus diakhiri. kita tidak bisa hidup dalam solidaritas. dan mungkin kapitalisme itu akan berakhir kalau tidak ada alternatif lain. Saya tidak bisa mencapai lagi dengan Anda. Kita harus berubah dari individualisme ke komunalisme. Karena kita harus hidup berdasarkan idea. Ya, memang saya juga setuju dalam hal itu. Dan memang juga ada individualisme dan kita lebih harus melihat komunalisme dan kebersamaan. tapi kalau kita melihat antikapitalisme ini juga berarti bahwa kita harus lebih melihat kehidupan bersama. Mungkin saya juga bisa menyampaikan satu pertanyaan lagi dari chat. dan mengatakan tentangmu ini bukan selalu sulit. Project Capitalist, Oil Watch International, Pater Towns, Ribus und Bilan Ratus und Bilan Pulu Enam, Mulai, Malawan, Expansi, Extraxi, Bahanbaka Fossil. Dan di beberapa tempat hasilnya sudah cukup baik. Di wilayah dan komunitas ada diadakan bantuan kemanusiaan. Dan hal itu juga mengurangi dan merugikan industri karena sering sekali perusahaan begitu berkuasa sampai tidak ada beda dengan pemerintah. Dan akhirnya mungkin perusahaan itu yang menjadi bertanggung jawab untuk apa yang dilakukan oleh sebuah negara. Jadi, masyarakat agar rumput harus mendapat lebih banyak kekuatan dan apabila bantuan itu lebih kepada dasar masyarakat, akan memperkuat mereka. Dan hal itu juga akan menurunkan daya kapitalisme. Misalnya di Nigeria, ya memang juga mulai tumbuh perusahaan-perusahaan Nigeria yang juga sangat berkuat atas pemerintah Nigeria. sedangkan penduduk setempat tidak ikut bicara dan menjadi pihak yang dirugikan. Dan hal itu harus diubah. Perusahaan, pemerintah mencuri kedaulatan dari masyarakatnya. Saya pikir kita masih ada 25 menit ternyata sampai masa Jerman. Itu dari persemuan itu direncanakan sampai sedikitnya jam 2. Ada pertanyaan dari Beata. Mungkin Beata mau bicara. Silakan bicara, Beata. Silakan ikut dalam panel atau menggunakan audio. Beata, silakan kamu bisa bicara. Tolong unmute mikro. Bisa bicara, silakan. Tapi mungkin ada masalah teknis. Jadi sebaiknya saya mengambil sebuah pertanyaan dari chat. Satu hal yang tadi sudah dibahas oleh Nemo. Saya juga suka mendengar perspektif Indonesia. Bagaimana bantuan atau solidaritas bisa dikembangkan Untuk bisa menjadi satu kekuatan transformatif di bidang perubahan iklim Dari pada penanggulangan perubahan iklim. Apakah pihak Laksmi bisa menerangkan ide lain dari Laksmi? Jadi mengenai bentuk bantuan. Mungkin solidaritas kita harus didasarkan pada hal yang lain. Jadi solidaritas bisa dikembangkan kalau dihadapi masalah, ada berbagai masalah, perbatasan yang diakibatkan oleh kapitalisme. Memang solidaritas juga akan berkembang dan bertumbuh, misalnya di Indonesia, di banyak wilayah dan berkembang di Indonesia dalam bentuk. Jadi tidak ada serupa di setiap tempat, tapi harus didasarkan kepada kebutuhan yang paling diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang ada. Jadi untuk menerjemahkan ke dalam bahasa universal, solidaritas itu tidak hanya membantu bantuan dari seorang kepada orang lain, tapi adalah pengertian bahwa kita semua ada dalam perahu yang sama atau dalam sampan yang sama. Dan apabila kita bisa mulai dengan pikiran dan wawasan itu, kita akan bisa bekerja sama dan bisa mengatasi masalahnya secara bersama. Saya membaca satu komentar yang ada di dalam chat. untuk kapitalisme, itu kelihatan untuk mencari solusi untuk orang yang tinggal di negara negara utara. dan kita tidak bisa tunggu bagaimana para sang tuan yang tinggal di utara itu mau mencari solusi, sedangkan waktunya terlalu singkat dan tidak boleh disiakan. Itu yang memang saya juga tadi mau katakan. Kita tidak ada waktu lagi dan kita juga tidak bisa membuat semua hal pada waktu yang sama. Dan kita pada masa sekarang harus mengidentifikasi apa yang bisa kita mengatakan. Dan kita harus mengadakan solidaritas. Jadi ada manusia yang selalu ingin mengadakan dinding dan supaya jangan ada orang dari seorang bisa bertransisi dari satu wilayah ke wilayah lain. Dan kita harus melihat dan mendukung kerjasama dan hal ini juga akan membantu secara kultural. Dan kalau kita mengertinya lewat musik atau mengenai puisi, kita bisa saling mengerti. Saya sering menggunakan puisi karena manusia itu lebih lega kalau mendengarnya dan mereka bisa mengerti pandangan hidup dari pihak lain dan bisa menentukan bersama apa arah yang kita perlukan tempuh di masa depan. Itu satu hal yang sangat penting kalau kita tidak mau menggarap situasi yang ada sekali. Karena hal itu mungkin di masa depan orang akan bertanya, manusia apa yang tinggal di bumi ini pada tahun 2022? Dan mungkin kita melihatnya sama dengan piramida yang kita anggap, ya apa itu? Kalau melihat pencakar langit, orang di masa depan akan melihatnya dengan cara kita melihat piramida. Jadi apa yang manusia abad ke-21 pada awalnya membuat dan kenapa, apa yang menjadi interesnya? Tapi hal itu kita bisa berubah. Kita bisa membentuk satu solidaritas, bisa berganteng tangan. Bisa ada manusia bertemu untuk mengubah sistem yang ada. Dan saya juga melihat satu pertanyaan di chat. Kenapa konferensi yang dulu diadakan di Kota, di Kolombia dulu. Ya, kenapa hal itu, tidak ada di truskan. Itu bukan karena meeting seperti itu, tidak ada di perlukan. Ini menurut saya lebih di sebabkan oleh tukanan politik. Karena konferensi Kota, Bambu, tahun 2010, itu memang akibat kegagalan konferensi Kopenhagen sebelumnya. Dan memang ada banyak kegagalan, supaya Persetutuan Kopenhagen harus di Tandatangani, dan juga ada persetujuan Paris. Dan dengan begitu, ada kebutuhan bahwa bangsa-bangsa dan masyarakat di bangsa-bangsa itu bertemu supaya bisa bertukar pandangan, supaya bisa melihat bagaimana sebaiknya bisa dibuat untuk mencapai solusi. Dan kalau tidak ada transisi dari bahan bakar fosil ke arah lain, berarti harus ada usulan lain dari pemerintah atau dari penduduk yang ada di Globus ini. Misalnya, hal-hal seperti yang di Kota Bamba dulu atau yang lebih besar lagi. Karen? Kota Bamba, beberapa minit, saya pikir, untuk mencapai. Ya. Yes, we do. And maybe the question... Ya, kita lakukan. Masih ada tersisa waktu sedikit. Nemo tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bia. Dan juga disebutkan inisiatif and rights of Mother Earth. Apa masalah-masalah itu dengan inisiatif-inisiatif itu, bottom-up itu? Dan apa peluang-peluang itu? Dan juga ada pertanyaan dari Liam. Mungkin ia bisa bicara sekarang. Democratic space is getting thin nowadays. That's one kind of problem. Tapi di pihak lain, masalahnya bahwa kita bekerja keras supaya bisa memperluas usaha-usaha kita. Semakin kecil usaha kita coba selalu memperluas itu memang ada cara pendekatan yang berbeda-beda. Kita selalu berusaha juga mempertanyakan hasil-hasil dari COP, dari konferensi itu. Dan juga gerakan akar rumput itu bisa berhasil. Bahwa suatu waktu itu menjadi suara global. Kita harus tetap berusaha dari pihak itu. Ada komentar dari Liam. Saya mau menyampaikan tiga catatan saya. Paling tidak, tapi juga mungkin pertanyaan. Setelah mendengar percakapan yang sangat menarik saat ini. Yang pertama, ada tadi beberapa kali disebutkan berkaitan dengan energi baru terbarukan. Bagi saya, berdasarkan pengalaman kami di Poso, Sulawesi Tengah di Indonesia. Kata ini, kata energi baru terbarukan ini adalah kata yang harus diperiksa ulang. Diperiksa ulang agar kita tidak terjebak pada sebuah konsep neokolonialisme yang baru dengan mengubah kata saja. Jadi misalnya saya mau memberikan contoh dalam kenapa kata ini harus diperiksa, energi baru terbarukan. Karena kemudian misalnya sekarang yang sedang diajukan sebagai sebuah energi baru terbarukan itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Tetapi pembangkit listrik tenaga air ini ternyata itu dalam pengalaman kami itu digunakan untuk meng-supply kebutuhan listrik untuk tambang. Tambang nikel secara khusus. Dan tambang nikel ini kemudian memproduksi beberapa material-material yang akan dibutuhkan untuk mobil listrik. Mobil listrik itu kemudian menjadi percakapan yang sekarang sedang dibicarakan orang sebagai sebuah model baru untuk lebih ramah lingkungan. Tetapi sebenarnya dia ada proses yang terlewatkan sebelum pada kata mobil listrik sebagai yang ramah lingkungan. Karena dia berasal dari tambang nikel yang sebenarnya merusak lingkungan dan menghilangkan banyak kebudayaan dan disupport oleh model PLTA yang juga ternyata merusak lingkungan. Karena itu saya merasa bahwa sangat penting untuk kemudian kita memeriksa ulang selalu kata yang ditawarkan oleh model-model pembangunan. Dalam rangka untuk mengganti atau berusaha bersembunyi dibalik upaya-upaya yang sebenarnya mau melegalisasi upaya-upaya untuk merusak lingkungan yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Laksmi tapi juga oleh Nimo. Yang kedua saya merasa bahwa pembicaraan kita berkaitan dengan perlindungan lingkungan melupakan juga percakapan berkaitan dengan hak lingkungan itu sendiri atau hak mereka untuk kemudian berjuang pada dirinya. Karena itu saya sedang memikirkan tentang paling tidak kami di Poso di Sulawesi Tengah tentang bagaimana kemudian yang kita butuhkan itu sekarang itu bukan pembangunan yang berorientasi pada manusia. Karena sejauh ini percakapan kita bahkan ketika kita mau membicarakan tentang melindungi lingkungan itu sebenarnya melindungi lingkungan untuk orientasinya pada kepentingan manusia. Dan karena itulah kemudian saya pikir penting untuk kemudian membicarakan ulang soal solidaritas kita dalam konteks pembangunan tidak hanya dalam rangka untuk kepentingan manusia atau berorientasi pada manusia saja tetapi juga berorientasi pada alam. Dalam hal inilah kemudian solidaritas itu tidak dibangun hanya solidaritas pembangunan untuk kepentingan manusia tapi juga solidaritas pada alam yang selama ini kita ambil dan juga jadikan objek untuk kepentingan manusia. Mungkin karena itu pertanyaan ini mungkin juga komen berkaitan dengan percakapan kita kali ini apakah kemudian neocolonialisme baru ini itu apakah kemudian upaya-upaya yang selalu dilakukan oleh dengan memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang itu kemudian menggunakan kata-kata kunci yang sebenarnya bersembunyi dibalik kepentingan kapitalisme itu sendiri. Mungkin itu dulu. Ada yang mau menjawab atas apa yang disampaikan oleh Lian? Terutama soal kata-kata yang seringkali dipakai untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Saya kira poin tadi juga sudah disampaikan oleh Nimo bahwa sangat penting kita untuk memberi nama apa yang sebetulnya sedang terjadi. Dan apa yang sedang terjadi itu sebetulnya adalah pemerasan. Dan pemerasan bukan hanya terhadap manusia tetapi juga terhadap manusia dan alam yang di dalam mata kolonial itu sama saja. Keduanya itu dipakai untuk melancarkan kapitalisme. Jadi kalau bantuan itu dipakai untuk mempekerjakan manusia dan alam untuk memperlancar ekstraktivisme, saya kira posisi kita tidak berbeda dengan air yang sedang diekstraksi untuk listrik di tambang nikel atau orang yang diperas tenaganya atau kita yang dipaksa untuk mengkonsumsi makanan-makanan rekayasa genetik supaya murah dan deforestasi itu katanya bisa ditahan. Padahal itu palsu. Jadi saya kira saya sepakat dengan Lian bahwa kita memang betul-betul harus menggali kembali apa maksud dibalik kata-kata yang bagus itu. Demikian, Dennis. Mungkin Nimo ingin menjawab. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. bagi manusia, melainkan hanya menghasilkan ketidakadilan lain lagi. Dan tentang keaneka ragaman hayati, kita juga harus mempertanyakan daerah-daerah mana yang dimaksud. Apakah daerah didekolonisasi? Apakah bahwa orang dan alam itu harus meninggalkan kawasan yang menjadi lingkungan hidup dari dulu? Jadi jangan sampai terminologi kita digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Dan tentang energi-energi yang terbarukan, saya juga ingin mengatakan kita bicarakan transisi energi dan tidak hanya dimaksud menggunakan energi yang banyak menggunakan CO2 menuju yang menggunakan lebih sedikit. dan tidak maksudnya mengadakan kincir angin. Tapi dengan itu, akibatnya banyak orang kehilangan tanahnya. Jadi kita harus betul memperhatikan banyak hal kebutuhan manusia. dan kita harus selalu melihat konsekuensi dari usaha perlindungan iklim yang dianjurkan seperti itu. dan semua pertanyaan yang sangat baik pada diskusi kita pada hari ini. Kita lima menit menuju jam delapan. Denise, Shall we wrap up? Or do we still have time for questions? No, I think we did all the questions from the chat and the hand raised. Saya rasa semua pertanyaan dari chat sudah dibahas. Jadi Anda bisa mengakhiri acara. Mungkin saya bisa bertanya langsung kepada Nemo. Masih ada sesuatu yang ingin disampaikan? Sebenarnya tidak ada hal dan sangat berat untuk mengatakan sampai berjumpa. saya sangat gembira bisa hadir di sini dan ikut serta dalam pertemuan ini. Ada banyak sekali pertanyaan yang sangat bagus dan sumbangan pemikiran yang disampaikan di sini. Sangat memperkaya pemikiran saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya juga terima kasih banyak kepada Anda berdua semua. Saya ingin informasi tentang tanggal 29 Januari ada pertemuan lain lagi dalam rangka seri ini. Jadi ini tentang perubahan bantuan di rumah Tuhan. Saya belajar banyak dan juga dari pertanyaan-pertanyaan dan diskusi bagi semua yang berduang ke diskusi. Banyak hal yang menjadi ide baru barangkali atau pengetahuan baru. Tapi yang pasti satu hal dari semua diskusi ini adalah kita harus tetap terus memiliki kesadaran bahwa dekolonisasi itu bukan sesuatu yang mudah dan memang harus dijalani terus-menerus karena dia sudah tertanamkan beratus-ratus tahun. Jadi bagi negara-negara di belahan bumi selatan, memperangi kolonialisme adalah satu semangat yang tidak boleh padam. Terima kasih banyak untuk MEDCO International dan Institut Mosintowu juga semua peserta yang hadir di dalam diskusi ini. Sampai bertemu lagi di seri diskusi selanjutnya. Terima kasih banyak Nimo dan sangat gembira mendapatkan Anda di sini. Dan semua penonton. Selamat tinggal. Selamat tinggal.